Welcome to Information Search Di kelompok 1 Anggota kelompok Reva Ananda Rudiana M. Bofon Rifqi Dwi Mus Indrawin Junaidin Ardian Shah Solistianto M. Ghoshani Huzni Fatur Rahman Majid Apa itu strategi information search? Strategi pembelajaran Information Search adalah strategi pembelajaran untuk mencari informasi atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar di luar kelas Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber atau media pembelajaran yang bernilai edukatif misalkan koran, televisi, radio, internet, dan lain-lain Apa tujuan strategi information search? Strategi pembelajaran information search bertujuan mengajak siswa untuk berpikir melatih kemampuan siswa dalam menggunakan struktur kognitifnya secara penuh dan terarah Dalam tiap materi yang diajarkan siswa memperoleh informasi ada yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki ada yang memperhalus dan memperdalamnya dan dari informasi tersebut harus dianalisis, diubah, atau ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk memecahkan beberapa masalah yang ditemukan selama kegiatan belajar-mahajar Oke, baiklah sebelum lanjutkan materi mari kita mengulang sedikit materi kita sebelumnya yaitu tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah Ayo, siapa yang masih ingat mungkin cara dakwahnya ataupun suka duka Rasulullah itu kan termasuk tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah mungkin pada masa Rasulullah pada zaman dahulu itu Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi gitu Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi terus yang didakwai siapa yaitu keluarganya terlebih dahulu keluarganya terlebih dahulu sana saudara kerabat gitu tapi setelah itu turunlah ayat untuk Rasulullah itu dakwahnya secara terang-terangan gitu nah barulah termasuk nanti mungkin terlibatnya kamu hajirin dan ansor gitu mungkin suka dukanya Rasulullah dilempari oleh batu terus Malika Jibil mengisyaratkan apakah penghuni desa ini saya balikkan gunung-gunung tapi Rasulullah masih menjawab jangan karena anak keturunan mereka akan menjadi pengikut yang sangat setia pengikut ajaran ku ajaran Islam seperti itu itu sedikit kita kilas balik kita melihat ingatan kita yang lalu harus seperti itu harus di review harus merjaah merjaah sedikit bagus seperti itu oke baik materi selanjutnya adalah membahas peradaban pasca wafatnya Rasulullah yaitu Masa Khulafah Urasidin lalu peristiwa atau keberhasilan apa saja yang telah dicapai oleh Khulafah Urasidin oleh karena itu silahkan kalian membuat kelompok lalu mencari informasi terkait materi tersebut untuk kelompok A pada masa pemerintahan Abu Bakar lalu kelompok B dari masa Usman sampai Ali itu Bapak kasih waktu 10 ya 15 menit lah ya Bapak kasih waktu 15 menit oke silahkan oke waktunya udah habis udah 15 menit lewat silahkan setiap kelompok memberikan hasil informasi yang kalian temukan yang kalian dapat silahkan dipaparkan untuk teman-teman silahkan ayo baik hasil diskusi dari kelompok kami adalah membahas tentang bagaimana kondisi kepemimpinan pada masa khalifah Abu Bakar khususnya dalam bidang sosial politik salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Abu Bakar adalah mempertahankan stabilitas politik dan keagamaan dalam masyarakat muslim serta mengatasi beberapa gerakan yang mencoba mengancam kestabilan tersebut yang pertama ada gerakan nabi palsu atau musailama al-qazab nah pada masa kepemimpinan Abu Bakar ini terjadi pemberontakan oleh musailama al-qazab seorang pemuja nabi palsu yang mengetaim dirinya sebagai nabi setelah kematian nabi muhammad s.a.w. gerakan ini dikenal sebagai rida atau apostasi dan ini merupakan ancaman yang serius terhadap otoritas islam Abu Bakar berhasil mengatasi pemberontakan ini melalui kampanye militer yang dikenal sebagai perang rida atau perang murtad yang kemudian yang kedua ada gerakan kaum murtad atau rida nah setelah wafatnya nabi muhammad beberapa suku arab di luar madinah mencoba untuk memisahkan diri dan mengumumkan kemerdekaan mereka dalam islam Abu Bakar harus menghadapi serangkaian kampanye belitar untuk memadamkan pemberontakan ini upaya ini disebut atau dikenal dengan perang rida kepemimpinan tegas Abu Bakar dalam mengatasi gerakan rida ini membantu mempertahankan integritas dan stabilitas negara baru yang disebut hilaf holaf muslim kemudian yang ketiga gerakan orang munafik atau munafikun ada juga gerakan orang munafik yaitu orang-orang yang berpura-pura menjadi muslim tetapi sebenarnya menyembunyikan tidak keimanan mereka mereka menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan dalam komunitas muslim Abu Bakar rasidik memunitor dan menghadapi ancaman dari orang-orang munafik ini dengan sangat ketat dan banyak dari mereka terungkap dan dihadapi konsekuensinya kemudian selama masa kepemimpinan Abu Bakar perjuangan melawan berbagai gerakan yang mencoba mengganggu stabilitas sosial dan politik dalam masyarakat muslim ini sangat penting dengan ketegasan dan kepemimpinan yang kuat Abu Bakar berhasil mempertahankan otoritas islam mengatasi pemberontakan dan menjaga kesatuan khilafah rasidin kepemimpinan Abu Bakar dalam menghadapi tantangan ini telah dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga kesatuan dan stabilitas awal umat islam oke bagus semua hasil dari diskusi ini sudah cukup pak guru sangat puas setiap kelompok sudah memberikan contoh dari peradaban khilafah rasidin setiap contoh-contohnya dari mungkin dari Abu Bakar Umar terus Usman sampai ke Ali oke baiklah mari kita akhiri pertemuan kali ini jangan sampai lupa murah murah lagi ya karena mungkin pekan depan nanti pak guru tunjuk satu-satu ataupun diskusi yang kemarin yang hari ini harus kita ingat kita pahami oke cukup sekian dari bapak terima kasih semuanya semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati